Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia Pada pagi ini kita akan mempelajari bersama Makna Lambang Pancasila Dari sila ke 1 sampai sila ke 5 Sebelumnya saya ingatkan teman-teman Untuk memberikan support dan dukungan kepada channel PPKN Indonesia Dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe Apabila video ini bermanfaat Silahkan teman-teman untuk membagikan kepada teman yang lainnya Oke teman-teman kita mulai belajar Makna Lambang Pancasila Sila ke 1 sampai sila ke 5 Makna Lambang Sila ke 1 ketuhanan yang mahal Lambang Sila ke 1 yaitu bintang emas di atas perisai hitam Lambang bintang emas bermakna sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia Sedangkan latar belakang warna hitam di bawah lambang bintang emas Melambangkan warna alam atau warna asli Yang menunjukkan Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu di dunia ini Makna Lambang Sila ke 2 kemanusiaan yang adil dan beradab Lambang Sila ke 2 yaitu rantai Rantai yang tersusun dari gelang-gelang kecil Makna dari gambar rantai itu adalah menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu Lambang rantai pada sila ke 2 pancasila itu terdiri dari Mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan Sehingga sesama manusia harus saling membantu satu sama lain Makna Lambang Sila ke 3 persatuan Indonesia Lambang Sila ke 3 yaitu pohon beringin Lambang Sila ke 3 pancasila Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon itu bisa tumbuh Akar pohon beringin tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia Selain itu pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar kemana-mana Yang melambangkan negara kesatuan Indonesia memiliki beragam latar belakang budaya Makna Lambang Sila ke 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lambang Sila ke 4 yaitu banteng Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul Ini melambangkan musyawarah di mana orang-orang berdiskusi dan berkumpul Makna Lambang Sila ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Lambang Sila ke 5 yaitu padi kapas Makna dari lambang padi dan kapas itu adalah pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia Namun keadilan ini juga berlaku pada semua aspek kehidupan manusia Ya, demikian tadi teman-teman Makna Lambang Pancasila Dari sila ke 1 sampai sila ke 5 Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh